Gelaran pekan olahraga nasional ke-20 atau PON-20 Papua tinggal menghitung hari. Namun belakangan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua tengah memanas lantaran ulah dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Terkait hal ini, Polda Papua memastikan bahwa wilayah KKB sangat jauh dari kluster PON di sejumlah kota. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Matius De Fahiri dalam keterangannya pada selasa 14 September. Dikutip dari Kompas.com, Fahiri mengatakan pihaknya memastikan keamanan dari penyelenggaraan PON-20 Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang. Diketahui, PON Papua akan digelar di 4 kota dan kabupaten di Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Menurutnya, jarak dari kluster PON ke Pegunungan Bintang bisa sampai 200 km. Yang menjelaskan, wilayah tersebut justru lebih dekat dengan wilayah Papua Selatan. Hal ini juga ditambah kondisi infrastruktur di Papua yang sebagian besar belum terhubung dengan moda transportasi darat. Satu-satunya akses menuju Pegunungan Bintang adalah menggunakan pesawat perintis. Jarak jalan darat terdekat menuju Pegunungan Bintang adalah melalui Kabupaten Kerong. Namun, saat ini akses belum terhubung, sehingga Fahiri memastikan pelaksanaan PON akan aman. Meski begitu, Fahiri menyatakan pihaknya akan melakukan pengamanan maksimal dengan mengerahkan lebih dari 8.000 personel. Hal ini juga masih ditambah penebalan pasukan sebanyak 16 kompi dari Primop Nusantara yang akan datang pada 16 Oktober di Jayapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!